Halo, salam komunikasi bisnis dengan Dr. Hendra Hari ini topik yang dibahas adalah Membagikan informasi yang positif dan informatif dengan teknologi yang pantas ya Sedangkan LO-nya, Learning Objective, Sampai Belajarannya ini adalah Apa sih tujuan dari pesan dan positif dan informatif Dan kira-kira alat apa yang terbaru yang telah merekomunikasi bisnis Yang telah mengisi di kantor-kantoran Kapan dan dimana media bisnis itu dipakai dengan efektif Bagaimana mengatur pesan-pesan dan informatif yang positif Bagaimana mengarang beberapa jenis dari pesan positif dan informatif Jadi pesan bisnis itu perlu agak sensitif ya Memahami, baik itu memahami pengirim dan menghubung perusahaan yang mewakili Dan juga audiensnya Jadi presentasi ini mewakili pesan-pesan informatif yang juga akan disampaikan informasi Dimana para audiens reaksinya diharapkan netral Itulah informatif Kalau reaksi penerimanya diharapkan positif Maka namanya adalah pesan positif Juga bisa tidak ada pesan dari baik positif atau informatif Yang menginginkan penerima pesan atau audiens untuk melakukan sesuatu Jadi ini adalah pesan-pesan bisnis yang paling umum ya Di seluruh organisasi Nah untuk memberikan informasi Jadi tujuan utamanya apa Pesan positif sudah pasti Memberikan informasi atau berita baik kepada penerima pesan Atau untuk meyakinkan penerima pesan Jadi tujuan utama lain dari pesan ini adalah Untuk mendapatkan penerima pesan melihat atau memandang Poh pesan tersebut secara positif Dalam tambahannya Tujuan utama Pesan positif dan informatif juga mempunyai pesan Tujuan-tujuan yang tambahan Mereka tujuannya adalah membangun citra Image orang kepada pengirim pesan Dan juga perusahaan dari pengirim pesan Tujuan lainnya adalah mereka membangun hubungan baik Antara pengirim dan juga penerima pesan Pesan ini bisa mengurangi kekuatan dari elemen negatif Yang ada pada pesan Dalam hubungannya antara penerima dan pengirim pesan Jika dikomunikasikan dengan baik Maka pesan positif dan informatif ini juga bisa menghilangkan Pesan di masa depan Pada topik yang sama Nah teknologi sendiri memberikan sebuah alat-alat Untuk membantu kita berkomunikasi Dan juga meningkatkan produktivitas di tempat kerja Seiring dengan bisnis mengadopsi Mengadopsi memakai Teknologi yang baru Maka para pekerja juga harus belajar Memakai mereka dengan Dengan bijaksana untuk berkomunikasi Nah Beberapa hal yang terbaru itu adalah Smartphone sudah pasti Portable media player Tablet Video conference Semua hal perlu dilakukan dengan sangat bijaksana Kenapa demikian dengan bijaksana Karena kalau misalnya Anda memakainya Untuk melampiaskan Emosi Anda Maka Anda akan bisa dipandang negatif Oleh orang tersebutnya Dan hal tersebut terekod ya Terekam Di masa depan Siapa tahu Anda mau mendapatkan Investor Ataupun Berkarir Orang-orang akan melihat sosial media Anda Dan ternyata Misalnya Anda telah Kelakuan yang kurang positif Maka akan bisa menjadi bahan pertimbangan mereka Dan sebaliknya Baik Dengan semua pesan datangnya dari perusahaan Dan di Dikirimkan Dalam Organisasi Maka Sangat mudah ya Terasa oleh orang-orang tersebut Itu Merasa Informasi tersebut Terlampau banyak ya Berlebihan Bahkan komunikasi yang Rutin pun Itu terjadi sangat besar Setiap hari Jadi Bekerja di dalam sebuah perusahaan Secara rata-rata Mengirimkan Dan menerima 110 Pesan email setiap hari Karena Kelampau banyak Maka beberapa orang Merasa Ini berlebihan Dan juga Merasa bingung Nah Maka itu Kita perlu Lebih bijaksana lah Dalam mengirimkan Pesan yang kamu kirimkan Jangan sampai Mengirimkan Spam Ataupun Pesan berantai Yang banyak Kepada banyak orang Sehingga Mengganggu Inbox orang lain Jangan Jangan pernah Karena hal ini bisa Membantu anda Melindungi Reputasi komunikasi anda Berikan perhatian Pada bagaimana Cara anda berkomunikasi Kan ada berbagai cara Untuk berkomunikasi Inilah beberapa tips Untuk memakai media Yang paling umum Yaitu Empat mata Empat mata ini Anda bisa Pakai untuk Ketika anda Mengunjungi teman anda Teman bicara anda Bisa juga untuk membangun Hubungan bisnis Juga untuk Menghemat Panggilan telepon Maupun email Anda juga bisa Terjadi interaksi Bukan hanya Anda yang berbicara Teman anda juga berbicara Dalam sebuah percakapan Atau negosiasi Juga bisa mendapatkan Sesuatu dengan cepat Kalau minta sesuatu Juga bisa Menghindari Yang namanya Jejak rekam Jadi tidak akan terekam Karena pembicaraan Tidak akan terekam Atau untuk meningkatkan Petunjuk-petunjuk Yang visual Kadang-kadang Muka orang Itu bisa menunjukkan Sesuatu Mempastikan anda Tidak Mengganggu Penerimaan Pesan tersebut Dan memberikan perhatian Pada Petunjuk verbal Maupun non-verbal Ketika anda berbicara Media lainnya Yaitu Panggilan telepon Panggilan telepon itu Petunjuknya Lebih sedikit Karena kita tidak bisa Merasakan kecuali Mereka sedang Tersenyum Bisa Dibandingkan dengan Pak mata Namun Panggilan telepon itu Lebih pribadi Daripada Pesan-pesan Di kertas Maupun elektronik Pak mata Pesan telepon Ketika anda ingin menyampaikan Dengan Nada yang memang Pantas Sehingga Bisa Ya Anda bisa Menghemat ya Panggilan email Ataupun telepon yang terlalu banyak Atau Bisa juga Tujuannya adalah Untuk menghindari Dijak rekam Panggilan telepon itu Dijak rekam Kecuali Di Direkam Ingat Untuk Lebih Hormat ya Dalam Pengenalan telepon Suaranya harus Menuh hormat Yang seperti Dengan Adik kamu Atau Abang kamu Pakailah Suara yang Memang Pantas Dan Jaga Percakapan singkat Juga terfokus Sebisa mungkin Media lainnya Yang umum juga Adalah IM ya IM dan juga TM Yang TM ini adalah Pesan SMS Dan juga pesan singkat Di sosial media Ini Telah menjadi Sangat umum Di dalam dunia bisnis Ya Karena IM TM ini Lebih Kurang mengganggu Ya dibandingkan Telepon maupun Sebuah kunjungan Ya Kunjungan itu harus Ada Waktu Tempat Ya Dan janji Kesepakatan Telepon Terkadang orang lain Terkadang sibuk Maka IM itu Dengan waktu yang Flexible Atau TM Anda bisa menanyakan Pertanyaan tentang Tugas yang sekarang Ingat bahwa IM dan TM Punya Jejak rekam Jadi akan terekam Ditorsimpan Bisa dikirim Ke orang lain Bisa di print Bisa diakses Selama waktu yang lama Ini ada Media yang lainnya Namanya Wikis Teman-teman boleh Dicoba aja Sangat bagus ya Wikis ini Ada sebuah website Yang bisa membantu Anda untuk Memberikan Tanda Bukma Bukma itu adalah Anda sudah Bahasa Sampai Mana Bisa juga Ringkas Halaman-halaman Di website Juga bisa Untuk mengupload Dokumen-dokumen Kerja Anda Dan menciptakan Mau Mengedit Hal-hal Berhubungan Dengan tempat kerja Wikis itu adalah Tempat yang memang Luar biasa Bagus Untuk Membagi Dan juga Berkolaborasi Dalam sebuah Perusahaan Nah Sosial media Kita bisa Walaupun Sosial media ini Memang secara spesifik Itulah sifatnya Pribadi Tapi banyak perusahaan Sekarang Beradaptasi Memakai teknologi Sosial media Dalam tempat kerja Karena Sosial media ini Memberikan Berbagai cara Untuk Menghubungkan Dengan Banyak Pemakai Dengan sangat cepat Dengan tidak mahal Dan dalam Waktu yang real time Jadi Semua punya Alat-alat yang unik Untuk mengakses Dan juga Membagi data Jadi email Surat Memo Itu adalah Jenis-jenis Umum yang Komunikasi bisnis Yang paling umum Mereka Lebih formal Daripada beberapa Media lainnya Yaitu email Surat Dan juga memo Lebih formal Dan email Surat Dan memo Itu bisa Membuat jejak rekaman Bagus Bisa di save Di forward Dan sebagainya Namun Kadang-kadang Terjadi overlapping Double fungsi Tapi ada Perbedaannya juga Surat Menyurat Yang biasa Itu Langsung Diarahkan Kepada orang Di luar Perusahaan Memos Itu Pesan-pesan Yang memang Untuk orang-orang Di dalam perusahaan Jadi Surat Untuk di luar Memos Untuk di dalam Email Ini adalah Alat yang Sangat Bagus Yang bisa Dipakai Dalam perusahaan Maupun di luar Perusahaan Anda bisa Memakainya Untuk Menelesaikan Aktivitas bisnis Anda secara rutin Menghemat waktu Anda Menghemat Uang Sudah pasti Tidak usah Ada materai Ataupun Post Dan juga Mengizinkan Para pembacanya Untuk Membaca Atau menarik Pesan Anda Dengan Kemudahan Waktu mereka Sendiri Kapanpun Mereka Buka Ataupun Ada pemberitahuan Juga Email ini Bisa membantu Kita berkomunikasi Dengan akurat Memberikan Kerincian Akan Referensi Dan juga Ada rekam Jejak juga Jadi Saat Anda Mengatur Pesan Positif Informatif Mulai dengan Berita baik Dan juga Berita yang Paling Paling Penting Kemudian Anda perjelas Dengan Rincian Rincian Dan juga Latar belakangnya Apa Tampilkan Pesan Anda Yang negatif Dengan Secara Positif Jelaskan Jika ada Manfaat-manfaatnya Dan Pakailah Kesimpulan Yang Beritikat baik Secara Positif Secara Pribadi Maupun Mempunyai Kesan-kesan Yang bagus Di masa depan Nah Mengenai Judul Judul Dari sebuah Pesan Judul Pesan Di baris Pesan Itu sangat Penting Dalam Pesan Email Karena Judul Ini Ada Tiga Tujuannya Pertama Membantu Dalam Pengarsipan Dan juga Memanggil Kembali Pesan tersebut Kalau Judulnya Tidak Mewakili Maka Tidak Terpanggil Kedua Juga Bisa Membantu Judul yang Bagus Itu Juga Bisa Membantu Memberitahu Para Pembaca Kenapa Mereka Harus Membacanya Jadi Judul Itu Memang Harus Eye Catching Yang Terakhir Sudah Pasti Judul Itu Kerangka Dari Pesan Misalnya New Smoking Policy Kebijakan Morokok Yang Baru Nah Kalau Dibicarakan Apa sih Judul yang Berhasil Seperti apa Harus Memenuhi Tiga Kriteria Tiga Ciri Ciri Ini Oh Yaitu Mereka Spesifik Khusus Tidak Umum Karena Mereka Berbeda Dari Pesan Lain Pada Topik Yang Sama Sangat Spesifik Sekali Kedua Ringkas Biasanya Judul yang Bagus Kurang Dari 35 Huruf Ya 35 Huruf Ketiga Judul yang Bagus Itu Ciri-cirinya Pantas Untuk Pesan Tersebut Artinya Harus Cocok Dengan Situasi Dan juga Tujuannya Nah Pastikan Memang Judul Anda Sudah Khusus Tepat Dan juga Menarik Perhatian Misalnya Anda Perlu Makan Makan Ringan Untuk Meeting Mereka Harus Memang Memasukkan Informasi Yang Memang Penting Dan juga Berita Bagus Untuk Memastikan Penelimpas Pesan Menerima Pesannya Daripada Menuliskan Pesan Yang Penting Atau Selamat Atas Promosi Anda Anda Seharusnya Juga Menuliskan Nama Nama Di dalam Judul Supaya Membangun Hubungan Dan Membuat Email Kelihatannya Lebih mudah Untuk Berhubungan Dengan Berurusan Dengan Email Saat Anda Mempunyai Tautan Yang panjang Akan Pesan Email Ciptakanlah Judul Baru Dengan Ketika Yang Aslinya Sudah menjadi Irrelevant Jangan Sampai Ada Reply Reply Ada Respon Yang terlalu banyak Muncul Jangan sampai Seperti itu Terjadi Nah Dalam Pesan Anda Pastikan Bahwa Anda Menangani Mengelola Informasi Dengan Baik Anda Memberikan Audience Anda Informasi Yang mereka Perlukan Pastikan Juga Anda Mempertimbangkan Tujuan Anda Evaluasi Pesan Anda Jika Anda Melihat Apakah Pesan Anda Sudah Mencapai Tujuannya Jika Anda Mengirimkan Pesan Yang Memang Rutin Setiap Hari Maka Kembangkan Sebuah Sistem Yang Memang Bisa Membantu Orang Tahu Bahwa Ini Adalah Hal Baru Dalam Imin Yang Agak Panjang Pakailah Judul Subjudul Juga Poin Poin Untuk Membantu Penerima Pesan Membacanya Jika Anda Ingin Pembacanya Melakukan Beberapa Hal Anda Juga Bisa Membuat Checklist Checklist Nah Ketika Anda Juga Melampirkan Memasukkan Mengupload Dokumen Pada email Berikan Ringkasan Yang Informasi Yang paling penting Pada Isi Dari Email Tersebut Sendiri Tidak Peduli Pesan Apa Yang Kamu Kirimkan Pastikan Anda Telah Mengecek Untuk Ketepatannya Dan juga Kelengkapannya Sudah Lengkap Belum Yang Paling Penting Adalah Email Adalah Dokumen Publik Yang Tidak Akan Hilang Begitu Saja Ketika Anda Mendelitnya Dari Komputer Anda Satu Strategi Untuk Mengirim Pesan Secara Posisi Informatif Adalah Memasukkan Manfaatnya Kepada Audience Anda Jadi Pakailah Strategi Ini Ketika Anda Memberikan Sebuah Kebijakan Baru Atau Membentuk Sikap Dari Audience Anda Pakai Manfaat Khususnya Ketika Mereka Membuat Si Pemirsa Merasa Kita Membawanya Dengan Positif Dan Saat Manfaatnya Itu Mewakili Yang Diwakilkan Tidak Begitu Jelas Jadi Anda Juga Bisa Menghilangkan Manfaatnya Saat Kapan Anda Menjelaskan Informasi Yang Fakta Hanya Fakta Atau Ketika Audience Anda Terhadap Informasi Tersebut Tidak Ada Masalah Ya Anda Juga Bisa Tidak Memberikan Manfaat Saat Audience Kelihatannya Bisa Membuat Mereka Lebih Ego Egois Sehingga Bisa Ya Merusak Perasaan Mereka Maupun Intelijensinya Mereka Kelihatannya Mereka Kurang Bintar Gak Boleh Memberikan Manfaatnya Nah Kesimpulannya Pastikan Anda Memasukkan Pesan Yang Pantas Pada Pesan Pesan Anda Nah Kesimpulannya Bagus Itu Memberikan Sebuah Etiket Baik Dan Fokusnya Benda Hubungan Baik Antara Pembaca Dan Penulis Pelakukanlah Pembaca Sebagai Satu Orang Ibarat Dialog Percakapan Jadi Pakailah Sikap Anda New Attitude Dan Juga Pendekanan Positif Coba Hindari Hal-hal Yang Misalnya Hindari Seperti Ini Jika Anda Punya Pertanyaan Jangan Ragu-ragu Untuk Menelepon Jangan Tapi Pilih Baik Anda Katakan Hubungan Saya Ini Nomor Telepon Saya Nah Ternyata Cerita-cerita Dan humor Itu Mengandung Pesan Positif Informatif Supaya Mereka Mendapatkan Perhatian Mereka Cerita Itu Yang paling Luar Biasa Hal Hal Yang paling Luar Biasa Untuk Menexpresikan Informasi Maupun Dalam hal Konteks Membantu Juga Menghubungkan Emosi Dan juga Tindakan Yang ada Pada Pembacaan Dan juga Pembicaraan Jika Anda Pakai humor Pastikan Audiense Anda Mengenalnya Dengan baik Dan juga Humor tersebut Memang Pantas Untuk Situasi Tersebut Juga Nah Ada Beberapa Hal lain Cara lainnya Untuk Mengampaikan Positif Informatif Nah Anda Bisa Mengirikan Semacam Facts Atau Transmital Facts Anda Bisa Memberitahu Para Pembaca Apa Yang Anda Kirimkan Juga Meringkas Apa Yang Anda Kirimkan Berikan Rincian Yang Seperlunya Untuk Membaca Memahami Pesan Yang Anda Berikan Berikan Juga Infokan Apa Yang Terjadi Berikutnya Nah Juga Bisa Memberikan Kesimpulan Anda Seharusnya Memang Berusaha Untuk Menangkap Esensi Atau Intisada Informasi Jika Anda Diminta Untuk Meringkas Sebuah Percakapan Kenali Orang-orang Yang Di Sana Topik Diskusi Anda Dan Juga Keberusahaan Yang Dibuat Tindakan Yang Akan Dibuat Berikutnya Nah Ringkasan Dari Dokumen Mengalah Dengan Main Pointnya Dengan Topik Utama Lalu Berikan Budi-budi Catanya Dan Linciannya Kemudian Evaluasi Dokumen Jika Jika Audiense Perlu Untuk Menganalisis Nah Untuk Lingkasan Demi Konsumen Klien Kita Maka Anda Perlu Memberikan Main Pointnya Duluan Main Point itu Adalah Topik Utama Duluan Lalu Berikan Paragraf-paragraf Memang Melingkupinya Apa Poin-poinnya Sebutkan Limpanya Lalu Berikan Rinciannya Untuk Mendukung Kesimpulan Anda Pakai Subjudul-subjudul Untuk membuat Susunannya Jelas Lalu Yang Yang lain Adalah Pesan informatif Dan positif Adalah Catatan Terima kasih Ucapan terima kasih Catatan Ucapan terima kasih Ini Ini ringkas saja Tapi mereka Sangat penting Membantu Orang-orang Memahami Bahwa Anda Akan Dibantu Lagi Di kemudian hari Karena Anda Menghargai Bantuan mereka Maka Tulisannya Ringkas Langsung saja Pesannya Intinya Ya Wajib Ringkas Doang Dan juga Harus Spesifik Khususus Kepada Siapa Karena Apa Sehingga Terasa Ini adalah Sangat Tulus Ikhlas Yang terakhir ini Terhadap Keluhan-keluhan Respon Gimana sih Merespon Secara positif Terhadap Keluhan-keluhan Ketika ada Keluhan-keluhan Anda bisa Merespon Secara positif Jangan ikut Dengan api tersebut Ikutan marah Atau emosi Sebutkan Pemenarannya Alasannya Apa Terhadap Keluhan Dalam Pemenarannya Apa Dalam Kalimat Pertamanya Jangan Bicarakan Tentang Hasil Prosesnya Hasil Keputusannya Apa Jangan Dulu Atau Bicarakan Tentang Kesulitannya Apa Jangan Bicarakan Itu Dulu Tapi Sebutkan Apa Alasannya Secara Positif Pastikan Anda Tidak Langsung Menjadi Kecewa Tidak Menjadi Marah Hanya Berikan Penjelasan Untuk Kesalahan Tersebut Dan Minta Maaf Jika Perlu Sehingga Hal tersebut Mencerminkan Hal yang Positif Terhadap Perusahaan Anda Baik Sampai Itu Dulu Terima Kasih Sampai Jumpa Komunikasi Bisnis